Kementerian PUPR berencana membangun jembatan gantung kaca pertama di Indonesia. Pasalnya jembatan ini akan dibangun di kawasan strategis pariwisata nasional Bromo Tengger, Semeru. Jembatan gantung kaca ini akan dibangun sepanjang 150 meter, yang membentang di atas curang dengan kedalaman 80 meter. Dikutip dari tribuntravel.com, jembatan gantung ini akan dibangun di seruni poin Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur IV. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Kemen PUPR Nyoman Suaryana mengatakan, jembatan kaca memiliki tipe suspended cable bentang 120 meter dengan lebar lantai 1,8 meter dan 3 meter. Menurut Nyoman, jembatan kaca dibangun untuk menarik wisatawan dan mendukung KSPN. Untuk membangun jembatan kaca tersebut diperlukan fondasi tiang bor dan struktur kaca pengaman berlapis. Kaca pengaman berlapis sendiri merupakan kaca yang direkatkan satu sama lain dengan lapisan laminasi. Semua bahan kaca yang digunakan dalam pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil produksi dalam negeri. Kaca pengaman diberi lapisan pada bagian tengah sehingga kaca tersebut memiliki kekuatan. Kaca akan dipesan dan dites terlebih dahulu untuk memastikan tingkat keamanannya. Apabila lolos, maka kaca tersebut akan dipasang. Rancangan desain jembatan gantung kaca dibagikan melalui Instagram resmi kemanPUPR. Saat dilihat, desain jembatan kaca tersebut mirip dengan jembatan kaca pada film Squid Game. Perbedaannya terletak pada suasana latar belakang dari jembatan, di mana jembatan kaca KSPN Bromo Tengger Semeru memiliki latar pemandangan alam. Nantinya, melalui jembatan gantung kaca ini, traveler dapat menikmati pemandangan gunung Bromo sekaligus dapat memacu adrenalin traveler. Jembatan kaca ini hanya diperuntungkan untuk pejalan kaki saja, jadi untuk kendaraan roda dua tidak diperbolehkan untuk melintas. Diperkirakan, pembangunan jembatan kaca ini membutuhkan anggaran mencapai 15 miliar. Balai geoteknik terowongan dan struktur yang akan melakukan pembangunan jembatan ini menargetkan waktu selama 11 bulan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Diketahui pembangunan akan dilakukan mulai tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!